Seda Ralun dan Dim Sabang, Khalid Kerdau saat ditemui tim Serambi TV di kawasan Kota Timur Sabang berbicara banyak hal untuk kemajuan Sabang. Setelah tahun lalu di sel Sabang, telah sukses merubah nuansa kampung yang kotor serta jorok menjadi kesan bersih dan indah. Kini ia mempunyai gagasan baru untuk memperindah kawasan pelabuhan CT3 Sabang. Nah inilah kalau kita kemas dengan bagus. Kampung Pelangi ini dibuat yang lebih rapi lagi. Kemudian ini akan menjanjikan untuk ke depannya. Warga minimal kan bisa homestaykan laku. Kemudian kerajinan Sabang khasnya Sabang itu bisa dijual di Kampung Pelangi ini. Apalagi ini Pak Wali BPKS sudah bekerja keras untuk membuat ini sebagai tempat rekreasi. Duduknya pun enak di sini. Sambil menikmati matahari tenggelam. Kerajinan warga bisa dijual di sini. Ini yang belum ini adalah abon ikan. Abon ikan Sabang ini pada saat ikan murah, laut bagus, itu mestinya jangan semuanya dijual murah gitu. Ya sebagian aja lah dijual, tapi sebagian dibikin abon ikan. Ikan tongkol, ikan apa. Jangan lupa dikasih mereknya. Kalau misalnya yang buat orang Kampung Pelangi ya ada. Kampung Pelangi Sabang. Kalau orang Keneke ya buat abon Keneke Sabang. Kalau orang Cot Abe, kampung abon Cot Abe Sabang. Minimal tetap ada tulisan Sabangnya. Ini bisa dijual di sini. Kemudian sore hari mungkin kita bisa bikin bahwa jualan itu bisa saja sih ini. Tapi dengan catatan pakai mobil. Sebelum datang posisi bersih, saat datang dipelihara kebersihannya, saat meninggalkan juga bersih. Sehingga lalu lintas juga terjamin. Pada saat sore kan mungkin masih bisa diatur lah. Wisata orang santai-santai, nongkrong dan sebagainya. Di sini juga bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi mau menuju apa. Nah saya satu lagi sebenarnya yang ingin saya, ini kan saya sudah saran mudah-mudahan ini menjadi program yang serius buat Bapak Kepala BPKS juga. Itu selain fungsi turapan menahan longsor, ke depan saya berharap itu dihias dengan apakah dikasih event lomba menghias atau sebagainya. Tapi hiasannya dikasih materi. Sabang mau jual batik, taruh batik Sabang. Sabang mau jual hasil dekranas. Berupa tempurung, gelas, piring, yang dari kelapa itu kan kita punya itu. Ditaruh gambarnya di situ. Sehingga ketika orang kapal pesiar datang, dia pertama kali melihat brandingnya Sabang ini menginginkan dia turun dari kapal dan untuk membeli hasil dari warga sini. Jadi inilah sebuah kehidupan. Jadi rancangan ini adalah bukan hanya sekedar kampung Pelangi yang berhenti sekarang, tapi berhentet untuk seluruhnya. Maka ini menjadi satu destinasi penuh utama. Sabang. Karena ini adalah sejarahnya pelabuhan besar dulu di sini. Maka kita ulangi lagi dengan kemasan yang lebih modern saat-saatnya. Ya, lagi pula kalau sebenarnya ini kan kita yang kita sentuhkan rakyat kecil. Homestay itu kan mungkin kalau investor, pemodel besar sudah jelas lah dia punya kawasan yang dia hasilnya juga besar. Tapi kalau kayak gini kan warga yang bisa menikmati. Orang-orang langsung terasa ke masyarakat kecil. Dari Sabang, Yaakaramullah, Serambion TV. Selain itu ada pertumbuhan. Yaakaramullah, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.